Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya Perkenalkan nama Ibu Ibu Sari Amalia, Guru Mata Pelajaran Kerasipan Kelas 10 Jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran Materi yang ingin Ibu Sampaikan adalah materi lanjutan penanganan surat masuk dan keluar mengenai penyampulan surat Kita masih belajar PJJ ya, mari kita simak video berikut ini 10. Penyampulan Surat Selesai dilipat, surat harus diberi sampul atau amplop Pada sampul surat harus dilengkapi sebagai berikut A. Nomor surat diketik di kiri atas di bawah kop surat B. Alamat pengirim bila tidak memakai kop surat C. Stempel bebas bea atau perangkos secukupnya D. Syab dinas diterapkan pada amplop di bawah nomor 11. Pengiriman surat Jasa pengiriman surat merupakan aspek yang cukup penting dalam proses pengiriman surat penyurat Oleh karena itu, dibutuhkan jasa pengiriman surat yang tepat Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan jasa pengiriman yaitu Jenis surat, informasi yang tercantum dalam surat, tujuan atau alamat surat, dan volume atau banyaknya surat Pengiriman surat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut A. Pos Prosesnya dengan mengantar surat langsung ke kantor pos dan diserahkan ke petugas pos Dengan menggunakan buku ekspedisi ekstern untuk meminta cap pos setempat bahwa surat sudah dikirim melalui pos D. Perusahaan jasa pengiriman C. Melalui kurir Yaitu orang atau pegawai yang ditugaskan untuk mengatarkan langsung surat kepada alamat yang dituju Petugas kurir harus meminta tanda tangan ketika si penerima sudah menerima surat D. Melalui internet 12. Penyimpanan surat Penyimpanan surat yang dimaksud adalah surat tembusan atau lembar kedua selain surat asli Penyimpanan dilakukan dengan menggunakan sistem penyimpanan Misalnya, sistem abjad, sistem subjek, sistem tanggal, sistem nomer, dan sistem wilayah Setiap satu surat harus dibuat minimal dua lembar Satu untuk alamat yang dituju dan lembar kedua untuk asli Kemudian, apabila alamat atau orang yang dituju jumlahnya banyak Misalnya, surat edaran Maka surat cukup dibuat satu lembar saja Setelah ditandatangani, kemudian diperbanyak di mesin pengganda Misalnya, mesin fotokopi Yang asli untuk asib Dan salinannya untuk alamat yang dituju Demikianlah materi yang ibu sampaikan untuk hari ini Nantikan materi matri selanjutnya ya Semangat penjadinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!